Halo UC People, mulai tahun ajaran 2021-2022 terdapat Pembaharuan Ketentuan dan Nama Penilaian Pembelajaran di UC. Pembaharuan ini didasarkan pada kebijakan akademik tentang penerapan pembelajaran berbasis capaian atau yang biasa disebut outcome-based education. Prinsip penilaian ini menekankan pada proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Nama penilaian pembelajaran yang kita gunakan di UC sekarang disingkat dengan istilah AFL dan ALP. Jadi, apa itu AFL dan ALP? AFL adalah Assessment for Learning, yaitu penilaian yang membantu mahasiswa untuk meningkatkan strategi dan kemampuan belajar dalam memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Melalui AFL, mahasiswa akan tahu gap antara hasil belajar dan standar pencapaiannya. Jika diumpamakan, AFL ini seperti penilaian yang diberikan kepada atlet dalam proses latihan. Nah, sebelum mengikuti pertandingan, tentu seorang atlet akan berlatih terlebih dahulu. Dalam proses latihannya, trainer akan memberikan feedback perkembangan terkait keterampilan dan kemampuan atlet. Nah, feedback ini diberikan agar atlet tahu bagian mana yang dia perlu tingkatkan agar dia bisa meraih target medali emas misalnya. Setelah diberikan masukan, atlet akan kembali berlatih. Kemudian diberikan feedback kembali, berlatih kembali, begitu seterusnya. Proses inilah yang dinamakan Assessment for Learning atau AFL. Oleh karena itu, penilaian AFL dapat dilakukan beberapa kali selama satu semester, sesuai dengan rancangan tahapan pembelajaran di RPS. Nilai-nilai AFL juga dapat diperbaiki sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk penilaian AFL dapat berupa variasi dari tugas, presentasi, refleksi, diskusi, kuis, dan tes, baik secara visual, audio, video, lisan, atau teks. Sedangkan ALP adalah singkatan dari Assessment of Learning Performance. Artinya, penilaian ini dilakukan untuk memvalidasi tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan penilaian ini, mahasiswa jadi tahu hasil akhir belajarnya. Contohnya, seperti penilaian yang diberikan kepada atlet pada saat pertandingan yang sesungguhnya. Pada saat pertandingan tersebut, atlet akan mengetahui hasil akhir dari segala usahanya pada saat berlatih. Dan disanalah letak penentuan tingkat keberhasilannya. Apakah keterampilan dan kemampuannya layak untuk mendapatkan medali emas, perak, perunggu, atau kemampuannya belum bisa mencapai target medali tersebut? Maka, penilaian ALP hanya dilakukan sebanyak satu kali di akhir semester. Penilaian ini bersifat final dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak mungkin kan saat pertandingan lari misalnya, kita minta juri atau panitia mengulang proses lombanya. Setelah mencapai garis finish, kita minta ulang lagi lari dari awal karena hasilnya belum sesuai dengan harapan kita. Seperti itu juga pada penilaian ALP. Jika rekan-rekan mahasiswa ingin meningkatkan performa pada mata kuliah tersebut, maka rekan-rekan perlu mengulang proses mata kuliah itu dari awal semester lagi. Bentuk penilaian ALP dapat berupa variasi dari tugas, presentasi, refleksi, diskusi, kuis, atau tes, baik secara visual, audio, video, lisan, atau teks. Terkait bobot penilaian pembelajaran, total bobot AFL pasti dan harus lebih besar dari ALP. Karena waktu yang dibutuhkan dalam proses penilaian AFL lebih besar dan panjang dibandingkan ALP. Dan dalam menilai, dosen dapat melakukan observasi, analisa, diskusi, atau mentoring dengan mengacu pada alat yaitu rubrik penilaian. Oke, itulah pengertian dan ilustrasi dari penilaian pembelajaran yang berlaku di UC saat ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi UC People. Terima kasih. Salam, entrepreneur. Terima kasih. Terima kasih.